Terima kasih telah menonton Law berperan besar menyelamatkan hidup Luffy dengan kemampuan buah iblisnya Law berhasil menyelamatkan hidup Luffy yang saat itu terluka cukup parah akibat pertempuran besar di Marineford Memang kekuatan buah iblis OP-OP Nomi tipe Paramesia yang dimiliki oleh Law ini menjadi salah satu kekuatan buah iblis yang overpower dalam cerita One Piece Selain memberikan kemampuan medis yang sangat luar biasa hebat, efek yang ditimbulkan dari buah iblis ini juga sangatlah mengerikan Dimana Law bisa melakukan apapun yang dia inginkan terhadap tubuh manusia Contohnya saja setelah perang Marineford berakhir, Law menjadi seorang sisi bukai baru dengan cara mempersembahkan 100 jantung para bajak laut kepada pemerintahan dunia Nah, insiden ini dikenal dengan insiden Rockyport, lebih tepatnya terjadi saat time skip Jika dilihat, memang kemampuan yang diberikan buah iblis OP-OP Nomi sangatlah luar biasa Namun jika memang buah iblisnya ini sangat dasyat, mengapa kemudian Law sangat kesulitan melawan dua Yonko di Onigashima Kenapa Law tidak mengambil saja jantung Kaido ataupun Big Mom Nah, mungkin pertanyaan ini banyak muncul di kalangan para fan One Piece Dan tanpa basa-basi, berikut ini merupakan pembahasannya Mungkin dengan kekuatan buah iblis yang sangat luar biasa hebat tersebut Law bisa melakukan apa saja yang pernah Law lakukan terhadap musuh-musuhnya Namun mengapa Law kemudian sangat kesulitan menghadapi dua Yonko di Onigashima Jawabannya sendiri sebenarnya sederhana, yaitu karena kemampuan Haki Nah, memang Haki dan buah iblis merupakan dua sumber kekuatan yang ada dalam cerita One Piece Bedanya meskipun begitu, tidak semua orang bisa dengan mudah mengeluarkan kemampuan Hakinya Menurut Silver Rayleigh, kekuatan Haki bisa dibangkitkan melalui latihan yang sangat keras dan lama Biasanya Haki sendiri digunakan untuk menahan serangan buah iblis Meskipun ada juga yang kemudian mengkombinasikannya dengan kekuatan buah iblis Kebanyakan mereka yang memiliki Haki hanya menguasai kemampuan dasarnya saja Padahal, Haki sendiri sebenarnya memiliki beberapa tingkatan level Dan untuk bisa menguasai semua level Haki ini pun, butuh pengalaman dan juga latihan yang ekstra keras Nah, dari penjelasan tersebut, lalu apa kaitannya dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Law? Seperti yang kita tahu, bahwa Kaido dan juga Big Mom ini adalah seorang Yonko Jelas kemampuan mereka bisa dibilang di luar nalar Bahkan, angkatan laut saja ketakutan ketika mereka berhadapan dengan seorang Yonko Angkatan laut lebih memilih tidak mencari masalah dengan mereka Selain itu, kemampuan Haki yang sangat luar biasa dasyat Khususnya armamen Haki yang dimiliki oleh seorang Yonko Kekuatan buah iblis rasanya akan sangat sulit sekali untuk melawan musuh yang memiliki Haki tingkat tinggi Nah, ada beberapa contoh nyatanya untuk kasus ini Yang pertama, Doflamingo berhasil memecahkan es ketika Doflamingo dibekukan oleh Guzan di Pang Hazard Hal itu dikarenakan armamen yang dimiliki oleh Doflamingo sangatlah dasyat Kemudian, Luffy yang berhasil terlepas dari jaring Doflamingo di Adres Rosa Juga berkat Gear 4 Luffy yang menggabungkan kekuatan buah iblis dan armamen Haki Selain itu, Lao sendiri tidak bisa mengambil jantung Doflamingo dalam pertempurannya di Dres Rosa Karena armamen Haki yang dimiliki oleh Doflamingo sangatlah dasyat Jika sekelas Doflamingo saja tidak mampu untuk lo ambil jantungnya Apalagi sekelas Yonko Nah, Kaido sendiri dikenal sebagai makhluk buah paling kuat di dunia One Piece Bukan tanpa alasan Hal ini dikarenakan armamen Haki yang dimiliki oleh Kaido tidak terkalahkan Sejauh ini, baru Kozuki Oden yang diketahui pernah melukai Kaido Hal yang sama juga berlaku kepada Big Mom Big Mom diketahui memiliki kemampuan armamen Haki yang sama dasyat dengan Kaido Bahkan Big Mom mampu menahan serangan Gear 4 milik Luffy dengan sangat mudah Yang mana bisa menjadi bukti bahwa kekuatan seorang Yonko di luar nalar Jadi kesimpulannya Meskipun kekuatan buah iblis Law termasuk sebagai buah iblis paling kuat Namun hal tersebut tetap tidak bisa melawan hukum alam Ya, melawan dua Yonko dengan kemampuan armamen Haki yang sangat dasyat Law tidak akan bisa berbuat banyak Menurut Mimin, Law perlu mencari celah untuk bisa memanfaatkan kelebihannya Meskipun belum ada penjelasan pasti dari Oda Sensei Mengapa Haki bisa menahan kemampuan buah iblis Tapi yang akan menjadi pertanyaan besarnya kemudian adalah Apa yang akan dilakukan oleh Law selanjutnya Apakah Law akan menggunakan room dan mencoba menggunakan teknik andalannya Atau Law akan melakukan hal lain yang akan menjadi sebuah kejutan besar untuk para fan One Piece So, kita nantikan saja kelanjutan keseruan pertempuran besar di Onigashima Nah, jadi bagaimana menurut Nakama Kira-kira mampukah Law mengambil jantung dari seorang Yonko dengan kemampuan kekuatan buah iblisnya? Oke, jika kalian punya pendapat lain Atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar Sekian pembahasan video kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi